Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguan sepijuk berita. Ribuan rumah di Kabupaten Ngawi masih berstatus tidak layak huni atau RTH. Meski banyak program bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang turun, namun hal itu dipastikan belum mampu untuk menuntaskannya. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, dari ERTLH masih ada sekitar 2.700 unit RTLH. Sedangkan jika dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, terdapat sekitar 3.000 unit lebih. Jumlah itu merupakan hasil pendataan sementara dari 13 kecamatan. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ngawi, Maftuh Afandi mengatakan, dalam upaya mengurangi jumlah RTLH tahun ini, Kabupaten Ngawi dari APBD daerah juga telah dialokasikan 3,8 miliar rupiah untuk 220 penerima bantuan. Sedangkan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS yang bersumber dari dana APBN tahun 2022 mencapai 7,1 miliar rupiah untuk 355 penerima bantuan. Data awal untuk RTLH sejumlah 2.700an di data awalnya. Kemudian ada penambahan dari DTKS itu sekitar 3.700an. Jadi data itu terdiri dari 13 kecamatan, itu pun juga belum memberikan gambaran secara utuh terkait dengan masyarakat yang layak menerima bantuan RTLH. Jadi jumlah sebetulnya mungkin berjalan dari itu. Nah di tahun ini kita merencanakan kegiatan untuk program untuk data base baru, kita perbaiki data base-nya untuk mendapatkan data terbaru masyarakat yang memang layak mendapatkan RTLH. Besaran anggaran yang diterima setiap penerima bantuan untuk masing-masing penerima yakni 17,5 juta rupiah untuk program RTLH dari APB Dengawi dan 20 juta rupiah tiap penerima bantuan untuk program BSPS dari APBN. Sistem pengalokasian bantuan juga menggunakan sistem transfer langsung kerekening setiap masyarakat penerima bantuan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.